Intro Di sekitar kawasan Monas, pasukan keamanan kembali dikerahkan untuk menjaga unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Pasukan keamanan melibatkan 13.000 personil pasukan gabungan TNI dan Polri termasuk 500 anggota pelantas Pasukan keamanan tersebut ditujukan untuk mengamankan kawasan di sekitaran Istana Negara Komplek DPR-MPR dan sejumlah sentral ekonomi di Ibu Kota Selain itu, pasukan cadangan juga disiapkan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu unjuk rasa sejumlah ormas hari ini bereskalasi Sebagai antisipasi, polisi menggelar rekayasa lalu lintas dengan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas menggunakan pembatas beton dan kawat perduri Dari Jakarta, kontributor JBMTV, 2 Porta Terima kasih telah menonton!